Hai teman-teman semua Assalamualaikum ketemu lagi di channel YouTube Dapur Mama Rizky Nah kali ini aku bakalan share resep donat yang super empuk banget, super lembut dan juga super menul-menul Nah resep kali ini tanpa ulen sama sekali jadi sangat mudah dan sangat cocok untuk teman-teman pemula Tapi meskipun tanpa menggunakan ulen atau tanpa diuleni hasilnya selebut ini dan seempuk ini Nah buat teman-teman yang penasaran gimana resepnya tonton sampai habis ya Bahan-bahan yang kita perlukan 200 gram terigu protein tinggi 1.4 sendok teh garam 2 butir kuning telur Kemudian ada 30 gram gula pasir 1 sendok teh ragi instan 130 ml susu cair full cream yang hangat kuku Nah untuk cara buatnya mudah banget Kita siapkan wadah besar Masukkan susu cair dan juga gula pasir Kalau udah kemudian kita aduk-aduk sampai gulanya larut dengan sempurna Setelah gulanya larut Kemudian kita masukkan 30 gram margarin yang sudah dicairkan Dan aduk-aduk hingga rata Setelah adonannya rata lalu kita tambahkan dengan ragi instan Kita aduk sebentar Nah kalau sudah tercampur rata Kemudian kita tuangkan 2 butir kuning telur Kita aduk lagi hingga rata Nah seperti ini sekarang kita masukkan bahan kering Masukkan tepung terigu Kemudian aduk-aduk sampai ini tercampur rata Dan pastikan tidak ada bahan kering yang masih terlihat Atau masih ada di dalam wadah Nah pastikan adonannya seperti ini ya Sudah benar-benar tercampur dengan rata Kalau sudah sekarang siapkan wadah Kemudian olesi tipis-tipis dengan minyak Supaya nantinya adonan tetap lembab Dan tidak lingket di dalam wadah Kita ambil adonan tadi Setelah itu kita simpan di dalam wadah tersebut Kemudian tutup menggunakan kain atau plastik wrap Kita diamkan selama 1 jam Hingga mengembang 2 kali lipat Nah ini hasilnya setelah 1 jam Adonannya sudah sangat mengembang Dan teksturnya juga lebih lentur Dan juga lebih halus dari sebelumnya Kalau sudah kemudian kita kempeskan adonan Dan sekarang pindahkan ke alas kerja Kemudian kita potong adonan menjadi beberapa bagian Tergantung selera Nah disini teman-teman Aku bagi menjadi 12 bagian ya Kalau teman-teman mau ditimbang juga boleh Sesuai selera Nah adonan yang sudah kita potong Kemudian ambil dan kita bulatkan Boleh juga dironding seperti ini Sampai seluruh permukaannya halus ya Nah hasilnya seperti ini Lakukan cara yang sama sampai selesai Selesai dibulatkan Kemudian kita tutup lagi Menggunakan kain Dan diamkan kurang lebih selama 20 menit Agar adonannya rileks Nah setelah 20 menit Kemudian kita buka Ambil adonan berdasarkan nomor antrian ya Berdasarkan dari adonan pertama yang kita bulatkan Jangan lupa beri sedikit taburan tepung Supaya tidak lengket Lalu kita pipihkan Tapi pastikan tidak terlalu pipih Boleh menggunakan alat Ataupun menggunakan tangan langsung juga boleh Nah kalau sudah selesai Kemudian kita taruh di atas baking paper Beri taburan tepung Supaya tidak lengket Kalau teman-teman mau pakai donat Yang ada lubang di tengah Nah juga boleh banget Untuk caranya hampir sama Kita beri taburan tepung dulu Di atasnya Kemudian pipihkan Untuk memipihkannya Teman-teman juga bisa menggunakan rolling pin ya Lalu kita cetak Boleh menggunakan spuit kue Yang kita simpan di tengah-tengah Atau menggunakan cetakan seperti ini Nah hasilnya kurang lebih seperti ini ya Kemudian kita tutup dan diamkan lagi Sampai adonannya mengembang 2 kali lipat Tergantung dari suhu sekitar Atau di tempat masing-masingnya Jadi waktunya bisa berbeda Nah kalau sudah mengembang 2 kali lipat Kemudian kita buka Saat ditekan adonannya kembali secara perlahan Ke bentuk sebulah Itu tandanya proofingnya sudah pas Dan ini siap untuk kita goreng Disini aku sudah siapkan minyak yang sudah panas Menggunakan api yang sangat kecil Kemudian kita masukkan Satu persatu adonan donat Yang sudah kita diamkan tadi Nah ini kita tunggu Sampai bagian bawahnya Berwarna kecoklatan Kalau bagian bawahnya Sudah berwarna kecoklatan Seperti ini Nah teman-teman boleh langsung balik Cukup balik satu kali Gak boleh terlebih Atau gak boleh terlalu sering Agar donat tidak menyerap minyak terlalu banyak Dan kita tunggu lagi Hingga sisi satunya Berwarna kecoklatan Atau sudah matang Nah kalau sudah matang seperti ini Kemudian angkat dan juga tiriskan Kalau donatnya Sudah matang kemudian kita angkat dan juga tiriskan Biarkan donat sampai benar-benar dingin Ini dia donatnya Semuanya sudah aku goreng Dan ini hasilnya Teman-teman juga bisa lihat White ringnya keluar ya Dan dia tuh anti kempes Jadi saat aku tekan Langsung berubah ke bentuk semula Menuh-menuh banget Dan tentunya ini tuh super empuk Dan juga sangat lembut Meskipun tanpa menggunakan ulen Hasilnya bisa selembut ini loh Nah untuk toppingnya Disini aku gunakan Di sisi yang sudah dilelekan Dan juga mese seres coklat Caranya gampang banget Kita celupkan ke dalam lelehan di sisi Lalu kita gulingkan ke dalam mese seres Untuk toppingnya Bebas banget ya Tergantung selera masing-masing Kamu boleh pakai topping apa aja Bebas Nah ini dia Donat tanpa ulennya Sudah jadi Dan siap untuk disajikan Meskipun tanpa ulen Ini hasilnya super lembut banget Super empuk Dan tentunya Ini tuh menul-menul Anti kempes Dan sangat recommended Buat teman-teman pemula Karena mudah banget Itu dia resep donat kali ini Selamat mencoba di rumah Dan semoga videonya bisa bermanfaat ya Jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan Setiap resep terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh